Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, perkenalkan nama aku Fitardia dan buat teman-teman yang baru di video aku, terima kasih ya yang udah klik video ini dan di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman gimana sih pertama kalinya aku memulai journaling ini ada beberapa buku bullet journal ku teman-teman dan aku baru mungkin sekitar 6 bulanan inilah mulai aktif me journal dan ini ada sebagian emang udah habis ini aku tunjukin sedikit ke kalian jadi ini aku gak ada buku khusus teman-teman buat me journaling jadi aku pakai buku-buku apa aja yang selalu aku hias-hias seperti ini oke nah kebanyakan orang berasumsi bahwa journaling itu adalah sesuatu yang kuno karena kan masih ditulis manual atau kalian bisa nulis di tab kalian atau kalian bisa tulis di hp misalnya dan sekarang tuh juga banyak aplikasi-aplikasi jurnaling seperti itu teman-teman tapi aku sendiri konsen ke bullet journal yang dalam bentuk manual teman-teman nah kenapa aku suka bikin bullet journal karena ya aku ngerasa bahwa bullet journal itu sangat bermanfaat sekali untuk hidup aku teman-teman karena aku ngerasa aku bisa menuangkan seluruh ide pikiran aku karena aku sendiri juga orangnya tuh cenderung overthinking seperti itu teman-teman suka berpikir berlebihan dan banyak sekali hal-hal yang dalam pikiran aku tuh yang mesti harus aku tuangin dalam sebuah kertas tapi yang terorganize gitu teman-teman atau terorganisir gitu nah bullet journal sendiri itu kan modelnya tuh customize gitu ya jadi kita tuh bisa custom apapun pikiran yang sedang kita pikirin misalnya kita bisa custom segala hal yang kita suka atau pemikiran-pemikiran apa ide-ide apa dan bullet journal sendiri juga membuat kita lebih kreatif teman-teman nah ini aku buka juga yang aku tunjukin ke kalian tadi jadi kita tuh kayak bebas gitu teman-teman berekspresi kita tuh mau nulis apa aja sih di bullet journal seperti itu atau kalian bisa nulis gratitude hal-hal yang kita syukuri setiap hari seperti itu atau kalian bisa tulis plan-plan atau goals-goals apa sih yang kalian capai yang ingin kalian capai dalam satu hari ini dalam minggu ini seperti itu teman-teman kita nge-plans goals-goals dalam jangka pendek dulu gitu teman-teman misalkan dalam satu hari ini aku berharapnya bisa upload YouTube satu video misal seperti itu sesimpel itu teman-teman jadi kalau kita lagi overthinking kita lagi banyak banget yang dipikirin otomatis kita suka lupa ya target-target harian apa aja sih yang harus kita capai sebenarnya dalam hari ini itu suka lupa maka dari itu jadi bullet journal itu sangat membantu banget untuk nge-track untuk tracking aktivitas kita misal atau kegiatan-kegiatan apa yang mesti kita lakukan dalam satu hari ini seperti itu teman-teman nah berarti harus sesuai sama plan yang kita buat nah kalau menurut aku sesuai enggaknya itu memang harus sesuai tapi kita kan manusia biasa teman-teman enggak mungkin seluruh plan ini seluruh kegiatan ini bisa kita lakukan gitu loh kalau ada yang bolong-bolong ini enggak masalah tapi yang penting kita kan sudah ada patokan teman-teman patokan jadwal-jadwal apa yang harus kita lakukan toh juga itu demi kebaikan kita sendiri jadi kita tahu nih apa aja sih hari ini yang perlu dilakuin sampai jam berapa sih kita kesibukannya jadi ter-record gitu teman-teman kadang kita lupa ya dalam satu hari itu misalnya kita ketemu orang sampai jam membuang-buang waktu kita beberapa lama misalnya cuma untuk nongkrong cuma untuk ngobrol tapi kalau kita punya record kita punya plan bahwa hari ini tuh aku mau ngelakuin ini 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 insya Allah jadwal kita pun jadi lebih tertata teman-teman seperti itu jadi seperti kita bisa nge-list segala bentuk goals ide-ide itu bisa kalian visualisasi dalam gula jurnal jadi kita bisa nge-tracking nih habit-habit baru apa sih yang perlu kita lakukan misalnya aku mau punya habit baru misalnya pengen mulai olahraga jadi otomatis kan ke-tracking nih teman-teman jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 dan setiap harinya kalau kita udah melakukannya kita centang atau kita mengelingkari seperti itu kayak gitu teman-teman jadi ya gunanya untuk membantu sebenarnya membantu diri kita sendiri nah kalau zaman dulu itu mungkin dikenal dengan istilah diary ya teman-teman nah kalau diari itu cenderung kita tuh menulis hal-hal yang sifatnya tuh sedih oh aku hari ini sedih banget ya karena aku seperti ini seperti ini dan sifatnya tuh rahasia kalau boleh jurnal jurnaling itu jatuhnya ke bisa rahasia dan juga bisa enggak contohnya apa kita bisa share ke media sosial kita kita bisa sharing ke teman-teman lain supaya mungkin bisa memberikan inspirasi buat mereka seperti itu semoga kalian ngerti ya sama videoku ya teman-teman ini tuh aku bener-bener random banget ngejelasinnya ke kalian tapi aku percaya segala sesuatu yang disampaikan dengan hati itu akan diterima oleh hati juga seperti itu nah aku percaya saat kita menulis itu kita tuh menuangkan segala ide segala pemikiran dan juga kita bisa rilis stress kita gitu teman-teman dan boleh jurnal itu kan otomatis menggunakan buku kosong ya teman-teman jadi kita tuh bebas banget orat-oret kita tuh bebas banget berkreasi ini tuh kayak nih ini tuh juga DIY sendiri aku bikin kalau kalian pengen tahu cara bikinnya itu kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya ya teman-teman ini tuh dari bekas-bekas celana aku celana jeans aku yang udah gak kepake jadi daripada dibuang aku bikin untuk lapisan buku bullet journal aku ini kayak gitu teman-teman jadi biar lebih semangat gitu ke jurnalnya setiap hari nah kayaknya udah kepanjangan nih ya teman-teman penjelasanku udah panjang lebar nah terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini semoga menjadi inspirasi buat kalian semua yang penting mulai aja dulu intinya segala habit positif itu memang perlu kita biasakan seperti itu sedikit demi sedikit supaya menjadi kebiasaan kita toh semuanya juga untuk diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya teman-teman aku juga jauh banget dari kata sempurna yang penting kita masih bisa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari seperti itu ya teman-teman thank you thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dukung channel aku terus supaya lebih berkembang thank you for watching bye bye